Ini depan gratis dari Maes Ranur, mantap! Pemirsa pemimpin masa depan, saat kita melewati jalan pesut Sungai Dama Samarinda Hilir, kami melihat antrian masyarakat berbondong-bondong, mengantri. Oh, ternyata ada bazar! Acara ini diinisiasi oleh tim Isran Hadi. Ketua Umum Sahabatan Indonesia, Sumaria Dayang Toba, turut serta berkecimpung. Gerakan simpul lelawan sistematis yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Terlihat jelas, masyarakat antusias menyambut program bazar ini. Dari belakangmu, dari belakang, dari belakang. Aduh, saya pas lihat, kok ini kok pada macet banget ya, antri gitu. Ternyata bazar. Dan di situ ada fotonya Pak Isran Hadi. Wah, saya lihat juga ada ketua SS, Mbak Umi, situ. Wah, saya mampir aja. Nah, maksud saya dengan tim-tim semua, ayo tim-tim itu pada bersatu, demi untuk kemenangan. Tujuan kita kan untuk memenangkan. Jadi kalau kita lihat ada tim yang ada mengadakan acara, mampir dong, kita jangan saling gimana gitu ya. Karena semua itu pasti punya masa. Nah, itulah. Harus, gitu. Pak Isran harus dua priode. Paham lah. Paham lah, Ibu. Ya, ini tim sahabat tani masih akan ke Tenggarong. Dan memang giat seperti ini sudah biasa kami lakukan. Jadi, ya. Dukup 38 provinsi kita udah keliling. Jadi kalau gini-gini mah udah biasa. Udah biasa. Ya, kebetulan sedang melakukan perjalanan tim sahabat tani Indonesia menuju Tenggarong. Dan memang kita berputar-putar dulu di Kota Samarinda untuk melihat, memperhatikan. Sehingga kita bisa ada masukan-masukan pemikiran yang bisa kita sidanjikan dengan sahabat tani tentunya. Namun di perjalanan ada kumpulan masyarakat yang berantusias, berbondong-bondong, mengantri. Nah, disitulah kami melihat bahwa, wah, ada bazar. Ini sangat luar biasa. Dan ini satu hal yang memang harus kita perhatikan, harus kita support. Terutama bagi kita semua yang mendukung Bapak Isran Hadi ya. Kenapa? Karena dari semua pergerakan sekejap apapun itu, akan menjadi frekuensi yang sama. Nah, di saat menjadi frekuensi yang sama, akan menjadi energi yang memang menjadi kekuatan ya. Nah, sehingga menjadi vibrasi kemana-mana, menularkan kepada setiap orang bahwa pentingnya kita untuk memenangkan Bapak Isran Hadi yang peduli terhadap UMKM. Saya Elhan Jakaria, pemimpin masa depan, Sekjen Sahabatan Indonesia, mengabarkan dari Kota Sabarinda. Terima kasih telah menonton!